Tentu ini menjadi pengalaman pertama buat saya untuk bisa menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Pagi Mas Ahaye, boleh Mas dikit Mas? Gimana nih Mas ikut sidang Kabinet Paripurna? Iya, tentu ini menjadi pengalaman pertama buat saya untuk bisa menghadiri sidang Kabinet Paripurna di istana bersama dengan Pak Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Saya tentu ingin benar-benar mendengarkan apa yang akan dipaparkan yang menjadi tema hari ini. Setahu saya kita semua akan menyongsong atau persiapan menuju bulan Ramadan bagaimana ekonomi kita termasuk harga-harga kebutuhan pokok. Kita ingin semuanya bisa stabil dan tentunya masyarakat bisa tenang untuk menghadapi minggu-minggu ke depan ini. Dan tentunya isu-isu lain. Bagi saya sendiri ini menjadi pengalaman yang menarik karena untuk pertama kalinya saya bisa secara utuh mendengarkan masukan dan juga isu-isu yang dihadirkan dari berbagai kementerian dan lembaga. Di sini menurut saya penting bagi saya untuk segera cepat menyesuaikan diri dengan apa yang tengah atau telah dijalankan oleh pemerintahan selama ini dari berbagai aspek tentu yang terkait dengan ATR dan BPN juga yang menjadi isu yang juga tidak kalah pentingnya karena berbagai proyek nasional, strategis nasional termasuk juga isu-isu kerakyatan itu ada kaitannya dengan kementerian ATR dan juga BPN. Saya sendiri belum lama ini bisa baru kembali dari daerah artinya kunjungan kerja ke lapangan bisa mengetahui secara langsung apa saja yang menjadi isu di lapangan dan mudah-mudahan kami kementerian ATR bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan warga termasuk juga untuk mendukung percepatan pembangunan termasuk juga investasi yang tengah dan terus digalakan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo dan kita semua ingin menyukseskan 8 bulan terakhir ini mudah-mudahan bisa yang terbaik lah, bisa paling optimal begitu. Terima kasih telah menonton Bersilatur Rahmi dengan semua anggota Kabinet Indonesia Maju karena semua adalah kolega, semua adalah mitra yang harus saya kenali dan juga berhubungan dengan baik, kira-kira begitulah. Saya Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.